Sepasang Raja Naga Jilid 28 Hei kau yang berada di sana, minggirlah kalau tidak mau tertabrak Ouyang Hui tadi sudah melihat pemuda itu dan ia merasa girang sekali ketika mengenal pemuda itu. Kakak Song Bu, lah berseru nyaring. Pemuda itu memang tan Song Bu. Seperti kita ketahui, Song Bu berpencar dari Ouyang Lan dan kekebetulan dia bertemu dengan Ouyang Hui yang dilarikan Pangeran Yorgi. Dia bertanding dengan Pangeran Yorgi, mampu mendesaknya sehingga Pangeran Yorgi melarikan diri, akan tetap selagi dia bertanding dengan penculik itu, Ouyang Hui dilarikan orang lain. Song Bu menjadi penasaran sekali karena kehilangan jejak penculik baru itu. Dia lalu mencari terus. Dia merasa telah jatuh hati kepada Ouyang Hui yang lembut dan cantik jelita. Maka dia berjanji dalam hatinya bahwa dia tidak akan berhenti mencari sebelum dia bisa menemukan kembali Ouyang Hui yang diculik. Dia harus menyelamatkan gadis yang dulu menjadi sumoinya, adik seperguruannya, dan yang sekarang telah menjatuhkan hatinya itu. Secara kebetulan ketika dia sudah tiba di tempat yang tidak begitu jauh lagi dari Kota Raja, dia melihat rombongan wanita berpakaian merah yang menunggang kuda itu. Dia menjadi curiga dan sengaja menghadang di tengah jalan untuk meneliti siapa adanya rombongan itu. Ketika para anak buah Ang Itok Tin itu berseru agar dia minggir agar tidak tertabrak, Song Bu sudah bergerak ke pinggir, akan tetapi pada saat itu dia mendengar seruan, Ouyang Hui yang memanggil namanya. Ia mengenal suara itu dan dia melihat bahwa Ouyang Hui berada di atas kuda yang terakhir diboncengkan seorang wanita. Dia menjadi marah dan menduga bahwa enam orang wanita berpakaian merah ini tentu penculik gadis itu. Maka sambil bergerak ke pinggir, kedua tangannya didorongkan ke arah dua orang penunggang kuda terdepan. Dua orang wanita baju merah terkejut dan berseru sambil melompat dan berjungkir balik dari atas kuda. Kalau mereka tidak melakukan gerakan ini tentu mereka akan terjungkal dari atas kuda karena dorongan tangan itu mengandung hawa pukulan yang amat kuat. Melihat ini, Ang Hwa terkejut sekali. Apalagi ia melihat pemuda itu mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan sinar biru. Ang Hwa menghentikan kudanya, demikian pula tiga orang anak buahnya yang masih menunggang kuda. Seperti biasa, Ang Hwa hendak menggunakan nama Pek Lian Kau untuk menghindari dari perkelahianlah mengeluarkan bendera kecil bergambar teratai putih itu dan memperlihatkan kepada Song Bu. Sobat, kami tidak mencari permusuhan, harap minggir dan biarkan kami lewat katanya. Biasanya, orang yang berniat buruk setelah melihat bendera itu tentu akan mundur karena jerih untuk bermusuhan dengan Pek Lian Kau. Akan tetapi, begitu melihat bendera itu makin yakirlah hati Song Bu bahwa orang-orang ini memang telah menculik Ouyang Hwi. Bukankah menurut cerita ibu Ouyang Hwi bahwa yang menculik gadis itu mengenakan baju yang ada tanda gambar teratai putih? Bagus! Kalian orang-orang Pek Lian Kau telah menculik orang. Hayo bebaskan adikku Ouyang Hwi itu atau terpaksa aku tidak akan bersikap sungkan lagi terhadap wanita-wanita jahat macam kalian bentak Song Bu sambil mengelebatkan pedangnya. Mendengar ini, Ang Hwa terkejut dan maklum bahwa perkelahian melawan orang itu tidak akan dapat dihindarkan lagi. Maka ia lalu menotok pundak Ouyang Hwi sehingga tubuh wanita itu menjadi lemas tidak mampu bergerak. Setelah menurunkan Ouyang Hwi dan membiarkan tubuhnya terkulai roboh, ia lalu memberi isarat kepada lima orang anak buahnya dan mereka semua berloncatan dan mengepung Song Bu dengan sepasang pisau belati beracun di tangan masing-masing. Agaknya engka sudah bosan hidup kata Ang Hwa yang memindahkan pisau di tangan kirinya ke tangan kanan sehingga tangan kanan itu memegang dua batang pisau sedangkan tangan kirinya mengambil sesuatu dari kantung di pinggangnya. Hem, kalau kalian tidak mau membebaskan gadis itu, kalianlah yang bosan hidup. Katakan siapan namamu agar jangan mati tanpa nama dan kami dapat melaporkan ke atasan kami kata pula Ang Hwa, tangan kirinya telah membawa segenggam paku kecil beracun. Memang sebaliknya kalian ketahui siapa yang telah mengalahkan dan membunuh kalian, nama ku Tan Song Bu dan orang-orang menyebut aku Hek Liyong Tahiyap, pendekar besar naga hitam. Baru saja Song Bu berhenti bicara, Ang Hwa sudah menggerakkan tangan kirinya dan serangkum sinar hitam menyambar ke arah tubuhnya. Paku-paku kecil beracun itu menyambar ke arah muka. Leher dada dan perut. Sungguh berbahaya sekali serangan ini. Paku-paku meluncur cepat sekali karena digerakan tenaga Sinkang yang kuat dan sebatang paku saja sudah cukup untuk mencabut nyawa karena mengandung racun yang amat berbahaya. Akan tetapi sejak Ang Hwa mengambil senggaman paku dalam tangan dari dalam saku kirinya tadi, Sung Bu telah mengetahuinya dan dia telah waspada. Maka ketika Ang Hwa menggerakkan tangan dan sinar-sinar hitam menyambar, tubuhnya telah meloncat ke atas, melalui atas kepala para pengepungnya dan dia turun di dekat Ouyang Hui. Cepat dia membebaskan totokan gadis itu hingga dapat bergerak lagi. Buko, hati-hatilah, Ouyang Hui memperingatkan. Mereka berbahaya sekali. Penangkan hatimu, Hui Moi, berdirilah di dekat batang pohon besar itu. Aku akan melindungimu dan akanku basmi perempuan-perempuan iblis ini, kata Sung Bu sambil mendorong Punda Ouyang Hui dengan lembut ke arah sebatang pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Gadis itu pun segera berlindung di bawah pohon. Sung Bu memutar tubuhnya menghadapi enam orang anak buah Ang Itok Tin dengan pedang di tangan. Serbu UU Ang Hwa memberi aba-aba dan enam orang gadis berpakaian merah itu menggerakkan tangan kiri mereka. Banyak sinar hitam lembut menyambar ke arah Sung Bu itu adalah senjata rahasia berupa jarum dan paku yang kesemuanya mengandung racun. Akan tetapi dengan tenang Sung Bu memutar pedangnya, pedang itu lenyap bentuknya dan berubah menjadi gulungan sinar yang menjadi perisai, menjadi benteng sinar yang melindungi tubuhnya. Semua senjata rahasia itu terpental dan runtuh ketika bertemu dengan gulungan sinar itu melihat betapa serangan mereka gagal, Ang Hwa lalu memberi isarat dan enam orang itu sering tak menyerang dengan sepasang pisau belati mereka. Gerakan enam orang itu, terutama sekali Ang Hwa, amat cekatan dan setiap serangan pisau mereka didorong oleh tenaga yang cukup kuat. Akan tetapi, keistimewaan dan andalan regu pengawal Kim Nyo Chu itu adalah penggunaan racun, maka mereka disebut Tang Itok Tin, barisan racun berbaju merah. Imu silat mereka tidak sehebat Hek I Kiam Tin, barisan pedang berbaju hitam, yang memang memiliki keistimewaan bermain silat pedang. Maka, pengeroyokan mereka itu tidak ada artinya bagi Sung Bu. Ilmu pedang Kot Beng Tok Yam, ilmu pedang racun pencabut nyawa, yang dimainkan amat hebat, pula ujung pedangnya juga. Mengandung racun yang ampuh. Gerakan pedang di tangan kanannya sudah lihai sekali, apalagi dia masih menyelingi dengan pukulan tangan kirinya yang menggunakan Ang Tok Chiang, tangan racun merah. Ang Hwa terkejut bukan main ketika mengenal pukulan ampuh dari telapak tangan yang berubah merah itu. Maklumlah ia bahwa keadaan mereka terancam maut. Kalau masih lengkap sembilan orang sekalipun, rasanya tidak akan mungkin menandingi pemuda lihai inilah teringat akan Wong Sin Chu, pemuda yang juga amat lihai itu. Pemuda yang dikeroyok bersama lima orang kawannya ini pun tidak kalah tangguhnya. Wir, singgak, angin menyambar-nyambar ketika gulungan sinar pedang Song Bu bergerak semakin cepat, dan seorang pengeroyok menjerit karena pahanya tergores ujung pedang. Dari luka paha itu menjalar rasa gatal dan ngilu ketubuh dan anggauta Ang Itok Tin itu terjungkal roboh. Melihat ini, Ang Hwa cepat membanting sesuatu ke atas tanah, terdengar suara ledakan keras dan asap hitam tebal mengepul. Sung Bu cepat melompat ke dekat pohon, menarik tangan Owe Yang Hwi dan mengajaknya menjauhi asap tebal karena dia khawatir kalau asap itu mengandung racun. Terdengar derap kaki kuda dan enam orang anggauta Ang Itok Tin itu sudah melarikan diri dengan menunggang kuda mereka, tersembunyi oleh asap hitam tebal. Buko Owe Yang Hwi terisak. Sung Bu cepat mengeluknya. Owe Yang Hwi menangis sambil bersandar di dada yang bidang itu dan Sung Bu merasa berbahagia sekali. Dia membiarkan gadis itu menangis di atas dadanya. Air matu yang hangat itu menembus baju dan membasai dadanya. Terasa olehnya seolah air matu itu meresap ke dalam dada membasai dan menghangatkan jantungnya. Tanpa disadarinya, dia menggunakan lengannya untuk mendekap kepala gadis itu dengan perasaan kasih sayang yang berkembang. Hoi Moi, jangan menangis lagi, jangan takut, bahaya telah lewat dan aku akan melindungimu. Owe Yang Hwi menahan tangisnya dan ia merasa betapa kuat dan mesranya rangkulan Sung Bu kepadanya, betapa lembut dan hangatnya kata-kata yang keluar dari mulut pemuda itu. Perlahan-lahan ia melepaskan diri dari rangkulan Sung Bu. Mereka berdiri berhadapan, saling pandang. Buko, aku bersyukur sekali dapat bertemu denganmu di sini sehingga engkau dapat membebaskan aku dari tangan orang-orang pekelian kau. Akan tetapi bagaimana engkau dapat begini kebetulan muncul di sini? Bukan kebetulan, Hoi Moi. Setelah kau diculik orang ketika aku bertanding melawan orang bergigi emas itu, aku terus mencarimu. Hampir aku putus asa karena hampir dua bulan sudah aku mencari-cari tanpa hasil. Syukur saat ini aku dapat menolongmu dan engkau berada dalam keadaan sehat, Owe Yang Hwi merasa hatinya perih. Rasanya baru kemarin ketika Sung Bu menolongnya dari tangan pangeran Yorgi dan pada waktu itu ia masih seorang gadis yang belum ternoda. Akan tetapi sekarang, ia telah diperistri Bong Lem, bahkan ia telah mengandung anak keturunan Bong Lem yang kini telah tewas secara mengerikanlah menuding ke arah batu-batu yang berada di bawah pohon itu. Mari kita duduk dan bicara, Buko. Kita belum sempat bicara ketika engkau menemukan aku lalu bertanding melawan penculiku dulu. Ceritakanlah semua pengalamanmu, Buko. Aku ingin sekali mendengarnya. Baik, akan ku ceritakan. Akan tetapi setelah aku bercerita, engkau pun harus menceritakan pengalamanmu, Hwi Moi, setelah gadis itu mengangguk, Sung Bu melanjutkan. Aku merasa menyesal sekali bahwa setelah pertemuan antara kita di Nampo dahulu, aku memberitahu kepada Suhu tentang dirimu sehingga Suhu bertindak kejam, membunuh Ciamah dan berusaha keras untuk membunuhmu pula. Setelah aku mendengar bahwa Suhu membunuh Ciamah dan mencari hendak membunuhmu, aku bercerita tentang dirimu dan tentang kebaikan Ciamah yang telah membesarkanmu, menyayangmu, sebagai anak sendiri. Suhu menyadari kesalahan dan kekeliruannya, lalu menyuruh aku untuk pergi mencarimu sampai dapat dan membawamu ke kota raja. Aku tidak mau ikut ayah. Dia seorang yang berhati kejam, hendak membunuh ibu ketika dulu ibu kembali ke Pulau Naga diantar oleh pendekar dan hoksan yang kini menjadi ayah tiriku. Padahal ibu tidak bersalah apa-apa. Aku tidak akan membawamu kepada Suhau, Huimoi, terima kasih, Buko. Sekarang lanjutkan ceritamu. Ketika aku menerima perintah Suhu itu, aku merasa girang sekali. Hal itu amat kebetulan bagiku karena aku merasa tidak suka akan sikap Suhu terhadap dirimu. Juga aku tidak suka melihat kenyataan bahwa dia membawa aku mengabdi kepada Taika Meliucin yang jahat. Aku tidak suka pula melihat rekan-rekan sekerja yang terdiri dari orang-orang Kengou golongan sesat walaupun dari mereka aku banyak menerima petunjuk tambahan ilmu. Maka, aku lalu cepat berangkat meninggalkan mereka untuk memenuhi perintah Suhu. Akan tetapi sampai lama aku mencari, tak juga aku menemukanmu, bahkan bertemu dengan adik Ouyang Lan. Ahaha, encilan Ouyang Hwi berseru girang. Bagaimana dengan ia, Buko? Nasibnya tidaklah seburuk nasibmu Huimoi. Lan Moi dan ibunya, Bibi Lai Kim, dibawa penculitnya, yaitu Tai Lek Kui Chi Yang Se. Akhirnya, Bibi Lai Kim menjadi istri Chi Yang Se yang duda dan yang bersikap baik sekali terhadap ibu dan anak itu. Lan Moi dilatih ilmu silat sehingga kini ia menjadi seorang gadis yang lihai sekali. Syukurlah kalau begitu. Biarlah aku saja yang menderita kesengsaraan ini, kata Ouyang Hwi. Lalu bagaimana, Buko? Lan Moi dan aku membantu Chi Yang Se ketika Suhu Ouyang Hwi dan kawannya yang sakti bernama Toh Tekong hendak membunuh Paman Chi Yang Se dan Bibi Lai Kim. Setelah berhasil mengusir mereka, aku dan Lan Moli lalu pergi untuk mencari engkau dan ibumu. Kami berhasil mengetahui bahwa ibumu ditolong oleh pendekar Siaw Lim Baib bernama Gan Hoxan, maka kami lalu pergi ke Siaw Lim Si untuk mencari keterangan di mana tempat tinggal pendekar itu. Dan ketika kami tiba di sana, kami bertemu dengan Bibi Sim Kui Hwa. Memang benar, aku telah bertemu dengan ibuku dan ayah tiriku, dan karena terancam oleh ayah yang hendak membunuh mereka, kami melakukan perjalanan ke Siaw Lim Si dan ayah ibu bermaksud pindah ke dekat Siaw Lim Si agar terlindung. Akan tetapi baru saja kami tiba di depan kuil, aku sudah diculik orang. Aku mendengar dari ibumu akan hal itu. Maka, aku dan Lan Moli lalu melakukan pengejaran dan pencarian dengan berpencar. Akhirnya aku dapat bertemu dengan engkau yang diculik si gigi emas itu. Akan tetapi ketika kami sedang bertanding engkau lenyap dilarikan orang lain. Aku berhasil mengusir si gigi emas dan mencarimu tanpa hasil. Akhirnya aku dapat bertemu dengan engkau di sini dan berhasil membebaskanmu dari tangan wanita-wanita pekliang kau itu. Aku merasa beruntung sekali Hui Moi. Nah, sekarang giliranmu untuk bercerita tentang apa yang kau alami. Mendengar pertanyaan Song Bu, Oh Yang Hui terkenang akan pengalamannya yang telah menghancurkan kebahagiaannya dan tak dapat ditahan lagi. Ia menangis terseduh sedula berusaha untuk menahan tangis dan menutupi mukanya dengan kedua tangan. Akan tetapi air matanya membanjir keluar melalui celah-celah jari tangannya. Pundanya bergoyang-goyang dan tangis yang ditahan-tahannya itu mengguguk. Song Bu terkejut sekali dan dia mengerutkan alisnya. Timbul perasaan iba besar terhadap gadis itu dan saat itu juga ia merasa bahwa dia telah jatuh cinta kepada Oh Yang Hui. Sebetulnya perasaan ini telah dirasakannya ketika untuk pertama kali dia bertemu dengan Oh Yang Hui di Nampo, di rumah Chiama. Akan tetapi pada saat ini perasaan cinta itu terasa benar olehnya. Melihat gadis yang ketika kecil dianggapnya seperti seorang adiknya itu menangis sesenggupkan, begitu menyedihkan, sungbu tidak dapat menahan keharuan hatinya dan dia pun merangkul gadis itu. Oh Yang Hui yang sedang hancur hatinya itu, ketika dirangkul, tangisnya semakin sedih dan sejenak ia menyandarkan mukanya di dada Song Bu seolah menemukan sandaran dan perlindungan. Beberapa saat lamanya mereka berada dalam keadaan seperti itu. Oh Yang Hui berada dalam pelukan Song Bu dan menangis terisak-isak. Setelah membiarkan gadis itu menangis dan tangisnya agak merda, Seng Bu menggunakan tangan kirinya mengelus rambut kepala Oh Yang Hui penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, suaranya menggektar penuh perasaan. Hui Moi, sudahlah, jangan menangis. Semua itu sudah lewat, kini tidak ada bahaya lagi yang mengancamu. Ada aku di sini, Hui Moi dan aku akan melindungimu, akan membelamu dengan taruhannya waku. Aku mencintamu Hui Moi, aku ingin engkau menjadi istriku agar selamanya aku dapat melindungi dan membelamu. Mendengar ucapan yang penuh getaran kasih sayang ini, Oh Yang Hui terkejut. Dengan lembut ia melepaskan dirinya dari pelukan Song Bu, mundur dua langkah dan tangisnya mendadak berhenti karena pernyataan cinta pemuda itu benar-benar mengejutkan hatinya. Setelah melepaskan diri dari pelukan dan melangkah mundur, Oh Yang Hui memandang wajah Song Bu dengan wajah pucat dan kedua pipi masih basah air mata, akan tetapi ia tidak terisak lagilah mengjeleng kepala. Tidak, tidak, jangan, jangan mencinta aku, Buko. Jangan mencintai diriku Song Bu memandang heran dan perasaannya terpukul. Akan tetapi, kenapa, Hui Moi? Kenapa engkau melarang aku mencintamu? Aku sungguh cinta padamu, Hui Moi? Tidak, jangan, Buko. Maafkan, aku tidak dapat menerima cintamu, Oh Yang Hui menundukkan mukanya dan dia menjadi sedih sekali. Akan tetapi, kenapa, Hui Moi? Apakah engkau, hendak mengatakan bahwa engkau tidak cinta padaku? Bukan begitu, Buko, akan tetapi ketahuilah bahwa aku, aku sudah bertunangan dengan Koko Sin Chu, sungguh merasa seolah dadanya terpukul. Wajahnya berubah pucat dan suaranya terdengar lirih tak bersemangat. Sin Chu, siapa dia? Cukua adalah seorang pemuda yang telah menolongku ketika aku hendak dibunuh Ayah Hou Yang Li dahulu setelah ia membunuh Chiama, Buko. Koko Sin Chu pula yang mengantarkan aku mencari ibuku dan akhirnya aku dapat bertemu dengan ibu dan ayah teriku. Gan Hoksandia juga membantu kami ketika Ayah Hou Yang Li bersama seorang wanita jahat bernama Cui Beng Kui Bo datang menyerang kami karena merasa terancam. Ayah teriku lalu mengajak kami pindah ke dekat kuil Siau Lim Si. Cuko juga ikut mengantar setelah kami merayakan pertunangan kami, akan tetapi di depan kuil itu, aku diculik orang bergigi emas itu, hati Song Bu merasa terpukul dan kecewa sekali mendengar gadis yang cintanya ini ternyata telah bertunangan dengan laki-laki lain. Akan tetapi dia menekan perasaan kecewanya. Dia harus dapat melihat kenyataan itu, kenyataan yang tidak mungkin diubah pula. Engkau bertunangan dengan Sin Chu itu karena sukarlah dan tidak dipaksa, Hui Mwayo Yang Hui mengangguk, maklum akan kekecewaan hati bekas Su Hengnya itu. Dan engkau dengan dia engkau saling mencinta kembali Oh Yang Hui mengangguk. Hem, kalau begitu aku hanya mendoakan semoga engkau hidup berbahagia dengan tunanganmu itu kelak, Hui Mwayo. Selanjutnya bagaimana ceritamu? Ketika aku berkelahi dengan si Gigi Mas, engkau dilarikan orang lain dan bagaimana akhirnya dapat terjatuh ke tangan enam orang wanita itu? Mendengar ucapan Song Bu itu, Oh Yang Hui teringat akan semua pengalamannya selama ia menjadi tawanan Kim Nyo Chu sehingga ia menjadi seorang gadis yang ternoda dan kini bahkan mengandung, maka tak dapat ia menahan kesedihannya dan ia menangis lagi dengan hati terasa diremas-remas. Song Bu memandang dengan ibadah dan haru, akan tetapi kini dia tidak berani menyentuh Oh Yang Hass setelah ia mendengar bahwa Oh Yang Hui mencinta pria yang bernama Sin Chu, bahkan menjadi tunangannya, calon istrinya. Dia hanya dapat menghibur dengan kata-kata. Sudahlah, Hui Mwayo tenangkan hatimu. Semua itu telah berlalu, dan kalau ada yang merisaukan hatimu dan membuatmu penasaran, aku yang akan membantumu mengatasi persoalan yang kau hadapi, Oh Yang Hui berusaha sekuatnya untuk menahan tangisnya. Buko, aku, aku, orang yang paling sengsara di dunia ini aku mengalami hal yang telah menghancurkan kebahagiaanku, Seng Bu mengerutkan alisnya. Apa yang telah terjadi, Eh Hui Mwayo? Ceritakanlah. Aku orangnya yang akan membelamu kalau ada hal penasaran menimpa dirimu. Aku yang akan membalas dendam kalau ada orang yang membuatmu sengsara setelah menenteramkan hatinya yang penuh kesedihan, Oh Yang Hui dapat melanjutkan ceritanya. Yang melarikan aku ketika engkau bertanding dengan Pangeran Yorgi itu adalah seorang pemuda bernama Bong Lem atau panggilannya Bong Kong Chu. Dia adalah putera Bong Pang Chu, ketua cabang Pek Lian Kau. Oleh Bong Lem itu aku diserahkan kepada Kim Nio Chu, puteri ketua umum Pek Lian Kau yang mempunyai kekuasaan besar. Juga Pangeran Yorgi itu ternyata bersekutu pula dengan Pek Lian Kau. Kim Nio Chu itu mewakili Pek Lian Kau mengadakan hubungan dengan Taika Meliucin. Di Kota Rajalah hendak membawa aku dan beberapa orang gadis tawanan lain ke Kota Raja, dengan maksud menyerahkan kami kepada Taika Meliucin untuk dibagi-bagikan kepada para pembesar yang menjadi sekutunya. Aku sendiri tentu saja akan diserahkan kepada Ayah Hoi Yang Li. Kemudian muncullah Chuko. Aku tahu bahwa sejak aku diculik oleh Pangeran Yorgi yang bergigi emas itu, tentu Ayah Teriku Gan Hokusan dan Koko Wong Sin Chu akan berusaha untuk mencariku. Akan tetapi dia di jebak dan tertawan pula, sembuh tertarik sekali. Lalu, apa yang terjadi dengan tunanganmu itu, Hui Moi? Oh Yang Hui menghela nafas dan memejamkan matanya seolah ingin menghapus pemandangan yang selalu mengganggunya kalau diingatnya tentang Sin Chu. Dia disiksa, disiksa dengan kejam sekali oleh Kim Nyo Chu dan aku dibawa Bong Kong Chu untuk menyaksikannya dengan bersembunyi. Dapat kau bayangkan betapa hancur dan sakitnya rasa hatiku menyaksikan Chuko disiksa seperti itu. Aku tidak tahan lagi untuk melihatnya. Pada saat itulah Bong Kong Chu berjanji kepadaku untuk menolong dan membebaskan Chuko dengan syarat bahwa aku harus menau menjadi istrinya. Si keparat Song Bu mengepal Tin Chu dan mukanya berubah merah karena marah. Pada saat itu aku hanya memikirkan keselamatan Chuko. Aku yakin bahwa tanpa pertolongan Bong Kong Chu, Chuko tentu akan disiksa sampai mati oleh Kim Nyo Chu. Aku bersedia berkorban apa saja, bahkan kalau perlu nyawaku, untuk menolong Chuko. Hem, Sin Chu itu beruntung sekali mendapatkan cintamu, Hui Moi. Kemudian, apa yang terjadi? Malam itu, Bong Kong Chu benar-benar berhasil membebaskan Chuko dengan berkorban menjadi musuh Kim Nyo Chu. Aku melihat Chuko dibebaskan, maka aku pun tidak dapat menolak ketika Bong Kong Chu mengajak aku minggat dari tempat tinggal Kim Nyo Chu. Karena kalau Putri Pek Lian Kau itu mengetahui bahwa Chuko telah dibebaskan Bong Kong Chu, pemuda itu tentu akan dibunuh. Kami berdua melarikan diri dan dan ketika dia menagih janji, aku, aku, tak dapat berbuat lain kecuali menyerahkan diri sebagai pengorbananku untuk keselamatan Koko Sin Chu. Sampai di sini kembali Ouyang Hui menangis. Sengbu membelalakan matanya dan melihat pohon di dekatnya seolah merupakan laki-laki yang telah memaksa Ouyang Hui menyerahkan diri. Jahanam kamu! Mampus kamu bentaknya dan sekali dia mengayun tangan kanannya ke arah pohon itu, terdengar bunyi keras dan pohon itu pun tumbang. Hui Moi, katakan, di mana Jahanam si Bong itu sekarang? Aku akan menghancurkan kepalanya. Akanku pecahkan dadanya teriak Song Bu marah. Buko, dia-dia telah tewas, apa? Dia telah mati. Kami berdua dapat ditemukan para anak buah Kim Nyo Chu. Bong Kong Chu dikeroyok dan tewas. Aku lalu dibawa para wanita anak buah Kim Nyo Chu itu sampai bertemu denganmu. Song Bu mengerutkan alisnya, hatinya kecewa karena dia ingin sekali membunuh pria yang telah menodai Ouyang Hui itu dengan kedua tangannya sendiri akan tetapi dia lalu teringat akan tunangan Ouyang Hui yang bernama Wang Sin Chu itu. Ouyang Hui celaka dan ternoda karena melindungi Sin Chu. Pemuda tunangannya itulah yang sesungguhnya menjadi penyebab terjadinya malah petaka yang menimpa diri Ouyang Hui. Kalau begitu, mari ku bantu engkau mencari Wang Sin Chu. Dia harus bertanggung jawab karena engkau sampai ternoda gara-gara dia. Kalau dia tidak tertawan dan engkau tidak mengorbankan diri untuknya, tentu engkau tidak akan ternoda. Maka, sekarang dia harus secepatnya menikahi Ouyang Hui yang teringat bahwa ia tidak hanya sudah ternoda, bahkan ia telah mengandung anak dari mendiang Bong Lam. Aku tidak berharga lagi, buko, aku tidak dapat menjadi istrinya, bahkan aku tidak mau lagi bertemu dengan dia gadis yang malang itu menangis lagi. Song Bu mengerutkan alisnya. Akan tetapi, dia harus bertanggung jawab, Hui Moi, engkau menjadi begini karena dia. Dia harus bertanggung jawab dan aku yang akan memaksanya untuk menikahimu dan kalau dia menolak aku akan membunuhnya sambil menangis Ouyang Hui berlutut di depan kaki Song Bu. Tidak. Buko, demi Tuhan, jangan lakukan itu. Aku tidak mau bertemu lagi dengan Wang Sin Chu. Buko, kasihanilah aku jangan ganggu dia, dia sama sekali tidak bersalah. Jangan pertemukan aku lagi dengan dia. Akan tetapi, mengapa, Hui Moi? Sudah sepatutnya kalau dia bertanggung jawab bahkan berterima kasih kepadamu. Engkau yang menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan dirimu. Buko, kalau engkau kasihan kepadaku, bawalah aku pergi kemana saja, asal jangan pertemukan aku dengan Cuko. Kalau engkau tidak mau, biarlah aku pergi dan kita berpisah di sini saja sambil menangis Ouyang Hui lalu bangkit berdiri dan melangkah pergi. Song Bu menggeleng-geleng kepalanya. Lalu sekali melompat dia sudah berada di depan gadis itu menghadang. Baiklah, Hui Moi, baiklah. Aku tidak akan memaksamu bertemu dengan Sin Chu. Akan tetapi, engkau selalu akan terancam oleh Ouyang Li dan kawan-kawannya. Apalagi sekarang sudah terbukti bahwa Taikam Liu Chin dan para jagoannya itu bersekutu dengan Pek Lian Kau. Engkau membutuhkan tempat yang aman agar terlindung dan hanya ada satu tempat di mana engkau akan terlindung dan terlepas dari ancaman mereka. Aku akan membawamu ke sana. Lega rasa hati Ouyang Hui lah tidak ingin Song Bu memusuhi Sin Chu yang tidak bersalah. Apa-apalah sendiri tidak berani bertemu lagi dengan tunangannya itulah bukan hanya telah ternoda, bahkan sudah mengandung. Bagaimana ia dapat bertemu muka dengan pemuda IT? Apalagi minta dinikai? Sungguh tidak mungkin dan hanya akan mendatangkan aib dan malu saja. Bahkan kepada Song Bu saja ia merasa malu untuk mengaku bahwa ia telah mengandung. Kini mendengar Song Bu menawarkan kemungkinan lain, ia merasa lega dan tertarik. Di manakah tempat itu, Buko? Di istana, Hui Moi? Engkau masih ingat kepada Sri Baginda Kaisar yang dulu pernah datang berkunjung dan menonton engkau bermain musik? Nah, engkau akan kuajak menghadap Sri Baginda Kaisar dan tentu beliau akan suka menerimamu tinggal untuk sementara di istana agar terlindung dari pengejaran Ouyang Hui dan kawan-kawannya. Istana Kaisar Ouyang Hui lupa akan tangisnya dan memandang pemuda itu dengan metu, terbelalak, metu yang masih basah air metu dan agak merah karena tangislah terkejut mendengar usul Song Bu tadi. Akan tetapi, bagaimana mungkin Sri Baginda Kaisar sudi menerimaku dalam istana? Aku yakin beliau akan menerima dengan senang hati, Hui Moi. Pertama, aku pernah beliau anggap sebagai seorang pengawal pribadi ketika aku masih berada di kota raja. Beliau percaya sepenuhnya kepada aku. Dan kedua, beliau juga kagum kepadamu, Hui Moi. Apalagi kalau nanti aku menghadap dan memperkenalkan engkau sebagai adik seperguruanku, tentu beliau akan menerimamu dengan senang hati. Akan tetapi, Buko. Aku khawatir sekali. Sudah banyak aku mendengar tentang kehidupan para wanita dalam istana, mereka hanya menjadi permainan para pangeran dan pembesar yang berkuasa di istana. Aku takut mendapat gangguan di sana. Jangan takut. Kalau mereka mengetahui bahwa engkau adalah adik seperguruanku dan dilindungi oleh Sri Baginda Kaisar, siapa yang akan berani mengganggumu? Orang yang berani mengganggu selembar rambutmu akan berhadapan dengan aku. Sengbu mengepal tinju. Pada saat itu hati Ouyang Hui merasa perih dan terasa sekali olehnya betapa pemuda bekas kakak seperguruannya ini amat mencintanya. Wang Sengcu sudah menjadi korban karena mencintanya, demikian pula Bong Lem dan kini agaknya Tan Sengbu akan menjadi korban ketiga karena mencintanya. Padahal ia sudah tidak berharga lagi, baik bagi Sengcu maupun bagi Sengbu. Akan tetapi ia tidak melihat jalan lain. Bahkan untuk kembali kepada ibunya dan ayah tirinya di Siaulim Si pun ia tidak berani dan malulah sudah ternoda, bahkan mengandunglah tidak ingin ibunya ikut terpercik noda, ikut. Mendapat aib dan malu. Agaknya Sengbu dapat melihat keraguannya. Atau engkau lebih senang untuk pulang saja ke Siaulim Si, ke tempat ibumu dia memandang penuh selidik dan menyambung, aku akan mengantarmu ke sana kalau engkau menghendaki begitu, Ouyang Hui menggeleng kepalanya dengan sedih. Tidak, buku, aku tidak mau pulang kepada ibuku. Aku malu dan aku tidak ingin membuat ibu ikut menderita malu. Baiklah, aku ikut denganmu ke kota raja kalau engkau memang hendak ke sana. Aku harus ke kota raja, Huimui. Aku sudah muak melihat sepak terjang suhu Ouyang Liang membantu Taekam Liu Chin menguasai istana dan mempengaruhi Sri Baginda Kaisar. Padahal Taekam Liu Chin itu mempunyai niat yang jahat, tega membunuhi para pejabat dan bangsawan yang menentangnya dan yang hendak menyadarkan Sri Baginda Kaisar. Bahkan sekarang lebih gila lagi, Taekam Liu Chin berani bersekongkol dengan pihak pelian kau yang jelas memusuhi kerajaan. Aku harus membongkar persekutuan itu dan mengingatkan Sri Baginda Kaisar akan bahaya besar yang mengancam kerajaan ini. Baklah, kalau begitu aku ikut denganmu, buku, sepasang orang muda itu lalu berjalan menuju kota raja yang sudah tidak jauh lagi dari situ. Sepasang orang muda itu berjalan mendaki bukit itu, mereka merupakan pasangan yang serasi. Si pemuda yang berusia sekitar 21 tahun itu bertubuh sedang, mukanya bulat telur, rambutnya hitam, alisnya berbentuk golok, matanya mencorong namun lembut, hidungnya mancung dan mulutnya yang agak kecil itu terhias senyum, kulitnya putih. Sedangkan gadis itu cantik jelita. Mukanya bulat seperti bulan purnama, kulitnya putih kemerahan, matanya lebar dan jeli mengandung sinar yang tajam, hidungnya kecil mancung, mulutnya manis menggairahkan dan ada tahil alat kecil di dagunya menambah manis. Tubuhnya agak montok. Gadis berusia sekitar 19 tahun itu memang cantik menarik dan juga sikapnya tampak gagah perkasa ia adalah Hou Yang Lan atau kini berganti nama marga menjadi Chiang Lan menurut marga ayah tirinya seperti yang diceritakan di bagian depan. Maka, selanjutnya lebih baik kita menyebutnya Chiang Lan seperti yang dikehendakinya sendiri. Ada pun pemuda itu adalah Wong Sin Chu. Seperti kita ketahui, sepasang orang muda ini saling bertemu dan berkenalan. Sin Chu akhirnya mengetahui bahwa gadis yang telah menolongnya ketika dia terluka parah akibat penyiksaan Kim Nyo Chu ini adalah putri Ouyang Li dan kakak tiri Ouyang Hui. Akan tetapi dia tidak menceritakan bahwa Ouyang Hui adalah tunangannya. Sebaliknya Chiang Lan mengetahui bahwa Sin Chu adalah seorang pemuda yang telah membantu Ouyang Hui dan ibu serta ayah tirinya ketika diserang oleh Ouyang Li dan kawan-kawannya. Mereka berdua melakukan perjalanan bersama menuju ke kota raja dalam usaha mereka mencari Ouyang Hui. Dan selama dalam perjalanan ini, sikap yang lembut dan sopan dari Sin Chu semakin menarik hati Chiang Lan yang memang sudah jatuh hati kepada pemuda ini. Mereka berjalan menyusuri sungai menuju ke hilir dan pada saat itu mereka mendaki bukit yang berada di tepi sungai. Dari atas bukit itu mereka memandang ke bawah. Lihat di sana ada dusun yang cukup besar, Cuko kata Chiang Lan sambil menunjuk ke bawah. Sin Chu memandang dan benar saja. Di kaki bukit sebelah depan tampak banyak rumah orang. Dusun itu agaknya cukup besar melihat banyaknya rumah dan di sungai dekat dusun itu tampak banyak perahu. Bagus. Kita dapat membeli perahu di sana, Lan Moi, kata Sin Chu Girang. Ya, aku akan menjual perhiasanku dan kita dapat membeli bekal pakaian dan juga sebuah perahu. Dengan perahu kita akan dapat lebih cepat tiba di kota raja. Mereka cepat menuruni bukit itu menuju ke dusun yang sudah kelihatan dari situ dan harus berlumba dengan matahari. Mereka harus dapat lebih dulu tiba di dusun itu sebelum matahari yang sudah condong ke barat itu menghilang di kaki langit. Karena keduanya merupakan orang-orang muda yang berkepandaian tinggi, maka dengan menggunakan ilmu berlari cepat mereka meluncur menuruni bukit dan tak lama kemudian mereka sudah masuk ke dalam sebuah dusun di tepi sungai yang cukup ramai itu. Chiang Lan menjual perhiasannya, dan dari pedagang yang banyak terdapat di dusun yang merupakan pasar bagi dusun-dusun di sekitarnya, ia dan Sin Chu dapat membeli beberapa potong pakaian baru. Juga mereka membeli sebuah perahu nelayan, sebuah perahu yang kecil saja namun cukup kokoh. Mereka juga melewatkan malam itu di rumah suami istri nelayan tua yang menjual perahunya kepada mereka. Chiang Lan membeli makanan, nasi dan masakan, dan makan malam bersama suami istri nelayan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berdua sudah meninggalkan rumah nelayan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan perahu kecil. Karena mereka menuju. Ke hilir, maka perahu yang terbawa arus air ditambah gerakan dayung yang kuat dari Sin Chu, perahu meluncur cepat. Chiang Lan merasa gembira, mereka dapat melakukan perjalanan cepat tanpa terlalu lelah, dan pemandangan di sepanjang perjalanan itu indah sekali. Mereka berdua sama sekali tidak pernah mengira bahwa orang yang mereka sedang cari, yaitu Ooyang Hui, pada saat yang sama juga sedang melakukan perjalanan ke kota Raja melalui darat, bersama Tan Song Bu. Para bajak sungai yang biasanya meraja lelah di daerah itu telah mendapatkan pelajaran dari dua orang muda ini. Karena itu, ketua mereka, Ho Chao Oong Chi Song tidak berani lagi mengganggu. Perjalanan Sin Chu dan Chiang Lan lancar dan tidak menemukan halangan sehingga mereka tiba di luar kota Raja yang tinggal kurang lebih 30 mil lagi jauhnya. Pagi itu perahu mereka meluncur tenang, setelah malam tadi terpaksa melewatkan malam di tepi sungai karena tidak melewati dusun. Mereka membuat api unggun, makan bekal makanan yang mereka bawa dan melakukan penjagaan secara bergantian. Sin Chu tidur lebih dulu dan setelah tengah malam, dia bangun dan berganti jaga, sedangkan Chiang Lan tidur sampai pagi. Setelah membersihkan badan, mereka melanjutkan perjalanan dan perahu mereka meluncur tenang di tengah sungai. Tiba-tiba terdengar bentakan dari arah belakang. Minggir Perahu kecil yang di depan minggir Sin Chu dan Chiang Lan cepat menengok dan mereka melihat sebuah perahu besar meluncur dari belakang. Orang-orang yang mengemudikan perahu besar itu berteriak memperingatkan agar tidak sampai menambrak perahu kecil. Sin Chu cepat mendayung perahunya minggir. Bagai-nya kejadian itu biasa saja dan dia tidak mengatakan apa-apa, akan tetapi tidak demikian dengan Chiang Lan. Gadis ini mengerutkan alisnya dan menjadi marah. Apalagi ketika perahu besar itu meluncur lewat dan ia melihat belasan orang yang berpakaian seperti kaum bangsawan berada di atas perahu itulah berdiri di atas perahunya dan mengamang-amangkan tinju ke arah orang-orang yang berada di atas perahu besar itu. Hei, orang-orang sombong. Mentang-mentang kalian bangsawan dan kaya raya, kalian sewenang-wenang hendak menambrak perahu kami. Di pinggir perahu besar itu muncul dua orang laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun. Melihat sikap Chiang Lan yang marah-marah, dua orang itu tersenyum. Mereka mengeluarkan masing-masing segulung tali yang ujungnya ada kaitannya seperti matukail yang besar. Tanpa berkata apapun dua orang itu menggerakkan tangan mereka. Dua gulung tali itu menyambar dan tahu-tahu dua buah matukail menancap di bagian depan dan belakang perahu kecil yang ditumpangi Sintu dan Chiang Lan dan sebelum dua orang muda itu berbuat sesuatu, tiba-tiba perahu mereka terangkat ke atas. Kiranya dua onang laki-laki yang melepas matukail itu mengangkat perahu itu seolah mereka mendapatkan seekor ikan besar pada matukail mereka. Dan melihat kira mereka menarik tali itu sehingga perahu terangkat ke atas, menunjukkan bahwa dua orang itu memiliki tenaga yang kuat sekali. Perahu kecil itu terangkat dan jatuh ke atas dek perahu besar. Sintu dan Chiang Lan cepat melompat keluar dari perahu kecil dan berdiri di atas dek perahu besar, berhadapan dengan dua orang laki-laki setengah tua yang tadi menarik perahu mereka ke atas perahu besar. Setelah berhadapan, Sintu dan Chiang Lan melihat bahwa dua orang laki-laki itu bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dua orang perwira pasukan kerajaan. Kalau Sintu masih bersikap tenang dan sabar karena belum tahu apa maksud kedua orang itu menarik perahunya ke atas perahu besar, Chiang Lan sebaliknya menjadi marah sekali dan ia melangkah maju sampai dekat menghadapi dua orang perwira itu. Tangan kirinya bertolak pinggang dan telunjuk kanannya menuding ke arah muka kedua orang perwira yang tinggi besar itu sambil membentak marah. Hei, kalian ini dua ekor monyet besar bercelana. Mau apa kalian menarik perahu kami ke atas perahu ini dua orang perwira tinggi besar itu saling pandang. Seorang di antara mereka, yang matanya lebar, tersenyum berkata kepada orang kedua yang jenggotnya tebal. Gak Chiang Kun, benar-benar galak sekali wanita ini si jenggot tebal juga tersenyum dan berkata. Wanita seperti ini tentu anggauta gerombolan bajak sungai sepasang metu yang indah itu terbelalak. Kulit pipi yang putih kemerahan itu kini menjadi merah sekali karena marahnya lah dikatakan wanita galak dan anggauta bajak sungai. Chiang Lan tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Kalau aku bajak sungai, engkau buayanya bentaknya dan ia langsung saja menerjang dengan pukulan tangan kirinya, menampar ke arah muka si jenggot tebal. Karena Chiang Lan sudah marah dan ia mengerahkan tenaga, maka tamparan itu datangnya cepat dan kuat sekali sehingga angin pukulannya saja menyambar dasyat. Si jenggot tebal terkejut bukan main. Sebagai seorang ahli silat yang pandai dan berpengalaman, dia mengenal pukulan yang mengandung tenaga sakti itu. Cepat dia mengangkat tangan kanan untuk menangkis sambil mengerahkan tenaganya pula. Wuuut, duk dua lengan bertemu, sebatang lengan kecil mungil berkulit lembut dan sebatang lengan yang besar berotot, Akan tetapi akibatnya, perwira berjenggot tebal itu terdorong mundur tiga langkah. Dia terbelalak heran dan penasaran. Bagaimana mungkin seorang gadis muda seperti itu mampu membuat dia terdorong ke belakang seperti itu? Bagus! Engkau hendak berkelahi melawan aku? Nah, sambutlah perwira itu lalu menyerang dengan dasyat sekali. Pukulannya cepat dan kuat, namun tiga kali pukulannya beruntun dapat dihilangkan dengan mudah oleh Chiang Lan, bahkan gadis itu tidak mau bertahan saja, melainkan segera membalas dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya. Kedua orang ini segera terlibat dalam pertandingan silat yang seru dan menegangkan. Belasan orang yang tadinya duduk mengitari meja besar dan yang berpakaian seperti pejabat atau bangsawan, tertarik dan semua berdiri menonton. Para anak buah perahu yang berpakaian seperti prajurit-prajurit masih tetap di tempat masing-masing. Mereka tidak berani mencampuri karena yang bertanding adalah perwira yang menjadi komandan mereka. Tanpa diperintah, mereka tidak berani mencampuri. Perwira kedua yang bermata lebar berberdiri sambil bertolak pinggang dan menonton perkelahian itu dengan mulut tersenyum karena dia yakin bahwa rekannya pasti akan mampu menundukkan wanita yang dianggap liar itu. Sementara itu, Sin Cujuk hanya berdiri menonton, tidak mau turun tangan karena sejak awal pertandingan, dia sudah dapat mengetahui bahwa Chiang Lan tidak membutuhkan bantuan dan gadis itu akan mampu keluar sebagai pemenang. Demikianlah, pertandingan antara perwira jenggot tebal melawan gadis cantik itu menjadi semacam tontonan yang menarik di atas perahu besar itu. Ternyata perwira itu liha juga. Dia memiliki ilmu silat yang bersumber dari ilmu silat Siaulimpai. Gerakannya mantap dan teguh, pertahanannya rapat dan kokoh sehingga sampai hampir 30 jurus dia masih mampu bertahan terhadap serangan-serangan Chiang Lan. Hal ini adalah karena Chiang Lan mendengar bisikan Sin Cujuk yang dilakukan pemuda itu dengan pengerahan tenaga Hikang sehingga bisikan itu hanya terdengar oleh Chiang Lan seorang. Bisikan yang menyuruh ia agar jangan bertindak kejam terhadap lawannya itu. Hal ini membuat Chiang Lan membatasi tenaganya sehingga lawannya mampu menangkis semua serangannya. Akan tetapi perwira itu diam-diam mengakui bahwa gadis muda yang menjadi lawannya itu bukan main lihainya dan dia selalu terdesak hebat. Akan tetapi, biarpun ia mematuhi nasihat Sin Cujuk agar tidak berbuat kejam terhadap lawannya, berarti ia tidak boleh membunuh atau membuat lawan terluka berat. Chiang Lan merasa jengkel juga karena sampai hampir 30 jurus lamanya ia belum juga mampu mengalahkan lawannya. Karena itu, tiba-tiba ia mengubah gerakannya dan kini ia menyerang dengan kedua kakinya. Kedua kaki itu secara bergantian dan bertuwi mencuat dengan tendangan Soan Hang Tui yang cepat sekali. Menghadapi serangkaian tendangan itu, si perwira menjadi kewalahan dan bingung sehingga akhirnya sebuah tendangan kaki kanan Chiang Lan mengenai dadanya dan dia terjengkang dan terbanting roboh. Masih untung baginya bahwa Chiang Lan membatasi tenaganya sehingga dia hanya terbanting keras saja, tidak sampai patah-patah tulang iganya. Perwira itu mengeluh dan merangkak bangun. Perwira kedua yang matanya lebar melompat ke depan Chiang Lan dan sekali tangan kanannya bergerak dia telah mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Dari kera dia mencabut pedang saja taulah sincu bahwa perwira ini agaknya lebih liai daripada perwira yang dikalahkan Chiang Lan tadi. Akan tetapi pada saat itu, terdengar tepuk tangan dan ketika dia memandang, kiranya yang bertepuk tangan adalah belasan orang yang berpakaian seperti bangsawan itu. Agaknya mereka gembira menyaksikan pertandingan tadi dan kini mereka bertepuk tangan. Memuja gadis cantik yang dapat merobohkan perwira tinggi besar dan kuat itu. Nona, kiranya engkau seorang yang memiliki ilmu kepandayan silat yang tangguh. Karena itu, aku menantangmu untuk bertanding ilmu silat dengan memergunakan pedang. Kulihat engkau memiliki pedang pula. Nah, perlihatkanlah ilmu pedangmu sebelum Chiang Lan menjawab, sincu sudah lebih dulu berseru. Lan Moi, mundur dan mengasulah. Biarkan aku yang menghadapinya mendengar ucapan sincu, Chiang Lan terpaksa mundur, walaupun hatinya belum merasa puas. Sincu tidak khawatir kalau gadis itu akan kalah, melainkan khawatir kalau kalau gadis yang dia tahu berwatak, keras itu akan melukai atau bahkan membunuh orang dengan pedangnya. Setelah Chiang Lan mundur, sincu berhadapan dengan perwira bermata lebar itu dan dia mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan lalu berkata dengan tenang dan lembut. Chiang Kun, di antara kita tidak pernah ada permusuhan, karena itu kami harap Chiang Kun suka mengembalikan perahu kami dan membiarkan kami melanjutkan perjalan kami tanpa diganggu. Hem, temanmu telah mengalahkan rekanku. Karena itu, mari layani aku bermain pedang sebentar untuk melihat apakah benar-benar kalian ini orang-orang muda yang liai, kata perwira bermata lebar itu dengan penasaran. Sincu melirik ke arah belasan orang bangsawan itu. Mereka itu menonton dengan wajah berseri, mulut tersenyum dan macu bersinar gembira, agaknya mereka ingin sekali menonton bertandingan selanjutnya. Sincu dapat menilai dari sikap mereka bahwa mereka itu bukanlah orang-orang jahat. Juga perwira di depannya bukan macam orang yang biasa mengandalkan kepandayan untuk menekan orang lain. Mungkin mereka hanya ingin menguji saja, pikirnya. Baiklah, Chiang Kun. Kalau begitu, biarkan aku yang akan melayanimu bermain-main sebentar, kata Sincu. Bagus, cabut pedangmu orang muda, perwira itu menantang. Sudah ku katakan bahwa di antara kita tidak ada permusuhan. Karena itu aku akan menghadapi pedangmu dengan tangan kosong. Kalau keselamatanku terancam, baru aku akan mempergunakan pedang. Chiang Kun, ucapan Sincu ini bernada lembut dan tidak mendatangkan kesan sombong atau memandang ringan. Akan tetapi tetap saja membuat perwira itu mengerutkan alisnya. Orang muda, pedang tidak mempunyai mata. Kalau sampai engkau terluka oleh pedangku, jangan salahkan aku katanya. Terluka atau mati sekalipun dalam pertandingan adalah hal biasa, Chiang Kun. Tidak ada yang akan dipersalahkan. Mulailah, aku telah siap. Baik kalau begitu. Lihat pedangku perwira itu menggerakkan pedangnya membacok ke arah leher Sincu. Akan tetapi dengan sedikit menundukan kepala dan merendahkan tubuh, pedang yang menyambar itu lewat di atas kepalanya. Secepat kilat tangan kiri Sincu bergerak menotok dengan it yang chi ke arah siku kanan lawan dan tangan kanannya menyambar ke arah tangan yang memegang pedang. Perwira itu mengeluarkan seruan kaget. Tangan kanannya lumpuh sehingga pedangnya mudah sekali dirampas. Dilain saat pedangnya telah berada dalam tangan Sincu. Oh belasan bangsawan itu mengeluarkan seruan kagum dan heran. Bagaimana mungkin dalam segebrakan saja, perwira bermata lebar yang mereka tahu seorang yang lihai sekali, kini telah kehilangan pedangnya yang berpindah ke tangan pemuda yang diserangnya. Maafkan aku, Chiangkun kata Sincu sambil mengembalikan pedang itu, dipegang pada ujungnya dan menyodorkan gagang pedang kepada pemiliknya. Perwira itu menerima pedangnya dan sejenak mengamati pedangnya seolah tidak dapat percaya akan apa yang baru saja terjadi. Engkau menggunakan ilmu siluman, orang muda. Aku masih belum puas. Lawanlah dengan ilmu silat katanya. Chiangkun, aku sama sekali tidak paham ilmu siluman. Tadi aku menggunakan ilmu totokit yang chi untuk merampas pedangmu. Hem, aku masih belum puas karena aku hampir tidak merasakan akibat totokan itu. Mari kau sambut lagi serangan pedangku, orang muda. Baiklah, Chiangkun. Akanku perlihatkan kepadamu. Seranglah kata Sincu sambil berdiri santai saja, tidak memasang kuda-kuda. Lihat pedang mentak perwira itu dan kini dia menusukan pedangnya, akan tetapi waspada menjaga agar lengannya tidak sampai tertotok dan siap membalikan pedangnya kalau pemuda itu hendak menotoknya. Pedang meluncur ke arah dada Sincu. Pemuda itu cepat menggunakan ilmu langkah Citseng Sinpo. Tubuhnya melangkah ke sana sini dengan aneh, akan tetapi. Hebatnya, diserang dari manapun, dengan tusukan atau bacokan pedang, selalu luput. Gerakan langkah itu seolah mendahului gerakan pedang sehingga pada saat pedang menyambar, tubuh pemuda itu telah lebih dulu mengelak. Perwira itu penasaran sekali dan dia mengamuk dengan pedangnya. Setelah lewat belasan jurus, Sincu merasa sudah cukup. Ciyangkun, sambutlah serangan Itiyangci ini secepat kilat tubuhnya bergerak sehingga bagi lawannya, dia seperti berubah menjadi bayangan yang sukar sekali diikuti oleh pandang mata. Karena itu, perwira itu tidak dapat menjaga diri karena tidak tahu dari arah mana Sincu melakukan penyerangan. Tahu-tahu ia merasa kedua pundak dan dadanya tertotok dan seketika dia tidak mampu bergerak. Dia berdiri dengan sikap hendak menyerang, pedangnya diangkat ke atas, seperti sebuah patung yang indah sekali. Ukirannya Sincu mengambil pedang dari tangan kanan perwira itu, kemudian dia membebaskan totokan sambil berkata, Maafkan aku, Ciyangkun perwira itu dapat bergerak kembali dan Sincu, seperti tadi, mengembalikan pedangnya. Perwira itu kini menjura kepada Sincu dan berkata kagum. Orang muda, aku kagum dan mengaku kalah kembali terdengar tepuk tangan dari belasan orang bangsawan itu dan pada saat itu terdengar seruan nyaring. Hai! Bukankah engkau ini tai hiap, pendekar besar, Wong Sincu yang pernah menyelamatkan keluarga kami? Sincu terkejut dan memandang ke arah rombongan orang bangsawan itu. Dia melihat seorang laki-laki berpakaian bangsawan, wajahnya tampan perawakannya sedang dan sikapnya lemah lembut, usianya sekitar 35 tahun atau 36 tahun. Sincu tidak mengenalnya walaupun wajah itu serasa tidak asing baginya. Gurunya seringkali menasihatinya bahwa dia harus melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi apa yang telah dia lakukan untuk membantu orang lain. Karena itu, biarpun laki-laki itu mengatakan bahwa dia pernah menyelamatkan keluarganya, dia tidak mengenalnya karena sudah lupa. Maaf, saya lupa lagi, rasanya saya tidak mengenal Taijin, pembesar, kata Sincu sambil memberi hormat. Ah, apakah engkau sudah lupakan peristiwa Bukit Ratai? Lupakah engkau kepada anak kami? Cheng Lon Chinlah sangat kagum kepadamu dan seringkali menanyakanmu, Sincu segera teringat. Dia kagum dan suka sekali kepada gadis kecil Cheng Lon. Chin yang beratak pemberani dan gagah itu. Tentu saja dia ingat kepada Lon Chin yang kini menjadi murid Tianlin Niko Kepala Kudil Kuan Imbyo di Bukit Ratai dekat Dusun Kui Chun itu. Dan sekarang dia pun teringat kepada pria yang berdiri di depannya. Ayah gadis itu, Pangeran Cheng Sin, kakak dari Seri Baginda Kaisar Cheng Tek yang dimusuhi Tai Kamli Ucin, bahkan hampir saja dibunuh oleh kaki tangan pembesar lalim itu yang dipimpin oleh Imbyang Tojin. Ah, paduka tentu Pangeran Cheng Sin kata Sincu dan Pangeran itu tersenyum girang. Dia merasa girang bukan main setelah mengenal Sincu karena dia tahu bahwa Sincu tentu akan berdiri di pihaknya. Sungguh, Tian, Tuhan, agaknya telah mempertemukan kita di sini sehingga akan tercapailah rencana yang kita cita-citakan untuk menyelamatkan kerajaan. Tetapi sebelum kita bicara, perkenalkan kami dengan Nona yang lihai sekali ini, Wang Tai Hiap Sincu menoleh kepada Chiang Lan. Pangeran, Nona ini adalah seorang pendekar wanita, sahabat saya yang bernama Chiang Lan. Lan Moi, aku pernah bercerita kepadamu tentang Pangeran Cheng Sin dan keluarganya yang dimusuhi Tai Kamli Ucin. Inilah dia Pangeran Cheng Sin Sincu. Memperkenalkan. Chiang Lan memberi hormat kepada Pangeran Cheng Sin. Terimalah hormat saya, Pangeran, kata gadis itu dengan sikap biasa karena ia memang tidak mau merendahkan diri terhadap siapapun juga. Chiang Li Hiap, kami merasa beruntung sekali dapat berkenalan dengan Li Hiap yang gagah perkasa. Mari, Wang Tai Hiap dan Chiang Li Hiap, mari silakan duduk dan kami perkenalkan dengan para sahabat dan rekan ini. Sincu dan Chiang Lan lalu duduk di atas kursi menghadapi meja yang besar itu. Para bangsawan itu duduk mengelilingi meja dan jumlah mereka termasuk Pangeran Cheng Sin adalah 14 orang. Pangeran Cheng Sin memperkenalkan mereka seorang-seorang. Ternyata mereka merupakan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Selain Pangeran Cheng Sin, terdapat pula dua orang Pangeran lain yang menjadi kakak-kakaknya. Ada pula tiga orang Pangeran tua, yaitu paman-paman dari Kaisar Cheng Tek. Selebihnya adalah pejabat-pejabat tinggi, ada dua orang Panglima dan enam orang pejabat sipil yang berkedudukan tinggi setingkat menteri dan kepala bagian. Setelah saling diperkenalkan, Chiang Lan berkata dengan suara tegas. Pangeran, sebelum kita bicara, biarpun Cuko telah lama mengenal paduka, akan tetapi saya ingin sekali mendapat penjelasan lebih dahulu mengapa kami berdua dipaksa naik ke perahu ini seperti yang dilakukan dua orang perwira tadi. Kalau Renemang berniat baik, mengapa kami diperlakukan seperti itu? Xin Chu terkejut mendengar ucapan yang berani dan lancang itu, akan tetapi ucapan itu sudah dikeluarkan, maka dia tidak dapat mencegahnya dan pada saat itu dia pun ingin sekali tahu bagaimana jawaban Pangeran Cheng Sin karena sebenarnya dia pun merasa heran mengapa tadi perahunya ditarik secara paksa oleh dua orang perwira tinggi besar itu. Mendengar pertanyaan Chiang Lan ini Pangeran Cheng Sin tersenyum dan dia menggapai tangan memberi isarat kepada dua orang perwira yang telah dikalahkan Chiang Lan dan Xin Chu tadi untuk datang mendekat. Dua orang perwira itu melangkah maju menghadap Seng Pangeran. Wang Tai Hiap dan Chiang Li Hiap, perkenalkan. Mereka berdua ini adalah pimpinan pengawal yang mengawal kami di perahu ini. Yang seorang ini adalah Gak Chiang Kun, perwira Gak, dan yang itu adalah Su Chiang Kun. Nah, kalian sekarang boleh minta maaf dan jelaskan kepada dua orang pendekar muda ini mengapa tadi kalian menarik perahu mereka ke atas perahu dan menantang mereka untuk mengadu kepandayan Su Chiang Kun dan bermata lebar. Mewakili temannya dan dia menjura kepada dua orang muda itu, diikuti oleh Gak Chiang Kun yang berjenggot tebal. Tai Hiap dan Li Hiap, kami berdua mohon maaf yang sebesarnya. Perbuatan kami tadi adalah karena salah sangka. Ketahuilah bahwa kami bertugas menjaga keselamatan para Tai Jin di perahu ini dan sungai ini terkenal sering diganggu bajak sungai yang membajak para penumpang perahu. Karena itu, ketika perahu kami hendak menabrak perahu kecil Jiwi, Anda berdua, kemudian kami mendengar kemarahan, Chiang Li Hiap, kami mengira bahwa Jiwi adalah golongan mereka. Karena itulah kami berdua berani lancang tangan menarik perahu Jiwi naik ke atas perahu ini dan kami sengaja menantang Jiwi. Sekali lagi kami mohon maaf. Andai kata kami mengetahui bahwa Jiwi mengenal yang mulia pangeran Cheng Xin, sampai matipun kami tidak akan berani bersikap seperti itu. Wah! Kalian mengira aku ini seorang bajak sungai? Sialan Chiang Lan membentak dan melotot, matanya galak memandang kepada dua orang perwira itu sehingga mereka menundukkan muka mereka yang berubah kemarahan. Sudahlah, semua ini hanya merupakan kesalahpahaman saja. Kami berdua sudah melupakan peristiwa tadi, kata Xin Chu. Biarlah kami yang memintakan maaf untuk mereka berdua, Chiang Li Hiap, kata pangeran Cheng Xin. Kalau saja tadi aku segera mengenal Wong Tai Hiap, tentu tidak akan terjadi kesalahpahaman itu. Pangeran itu memandang kepada dua orang perwira dan memberi isarat dengan tangannya memulahkan mereka mengundurkan diri. Dua orang perwira itu mundur dengan hati lega karena mereka merasa rikuh sekali harus berhadapan dengan dua orang muda itu. Nah, sekarang kita membicarakan masalah yang kita hadapi. Akan tetapi sebelum kami memberi penjelasan, kami ingin mengetahui lebih dahulu apakah Tai Hiap dan Li Hiap bersedia untuk membantu apa yang sedang kami perjuangkan ini kembali Chiang Lan yang mendahului Xin Chu bertanya. Pangeran, bagaimana kami dapat menjawab sebelum kami mengetahui dalam urusan apakah kami harus membantu paduka pangeran Cheng Xin tersenyum dan mengangguk? Kami tidak heran kalau engkau bertanya begitu, Chiang Li Hiap kalau tuang Tai Hiap kami kira sudah dapat menduganya. Begini, Li Hiap. Kami sekumpulan orang ini adalah orang-orang yang setia kepada kerajaan dan kami melihat betapa kerajaan terancam. Bahaya dalam tangan Tai Kam Liu Chin yang jahat dan yang telah mempengaruhi Sri Baginda Kaisar sedemikian rupa. Kami sedang berusaha untuk membebaskan Sri Baginda dari kekuasaan orang jahat itu. Kami sekarang ingin mendapat kepastian dari Jiwi, apakah Jiwi suka membantu kami menentang Tai Kam Liu Chin dan membela Sri Baginda Kaisar Xin Chu menoleh kepada Chiang Lan dan dia melihat gadis itu tersenyum dan mengangguk kepadanya. Tahulah pemuda itu bahwa kini hati Chiang Lan tidak ragu lagi, maka dia pun menjawab pertanyaan pangeran itu dengan tegas. Tentu saja kami berdua siap untuk membantu, pangeran. Kami berdua memang sedang menuju ke kota raja untuk menentang Tai Kam Liu Chin dan kaki tangannya karena kami mempunyai permusuhan pribadi dengan kaki tangan dan sekutu Tai Kam Liu Chin. Bahkan kami mengetahui banyak tentang rahasia persekutuan antara Tai Kam Liu Chin dan orang-orang Pek Lian Kau, 14 orang bangsawan itu terkejut dan girang sekali. Ah, sungguh kebetulan sekali. Wong Tai Hiap, rahasia persekutuan itu benarkah dan bagaimana kalian berdua dapat mengetahuinya? Kami juga sudah curiga akan hal itu, akan tetapi kami belum mendapat bukti sehingga kami tidak dapat melapor kepada Sri Baginda Kaisar. Kalau ada buktinya dan Sri Baginda Kaisar mengetahui, maka akan lebih mudah lagi menyingkirkan Tai Kam Liu Chin yang jahat itu kata pangeran Cheng Xin. Bahkan kami kira bukan hanya dengan Pek Lian Kau saja Tai Kam Liu Chin bersekutu, melainkan juga mungkin ada persekongkolan antara dia dan orang Manchu. Ahaha, penting sekali kabar ini. Coba ceritakan, Wong Tai Hiap, apa yang Jiwi, kalian berdua, ketahui tentang semua persekutuan itu tanya pangeran Cheng Xin. Xin Chu, dibantu kadang-kadang oleh Chi Yang Lan, lalu menceritakan semua kejadian yang dialami dan diketahuinya. Tentang penyerangan dan pembunuhan yang sifatnya mengadu domba antara Siaw Lin Pai dan dua partai persilatan besar, yaitu Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai yang diduga dilakukan oleh orang-orang Pek Lian Kau. Juga tentang penculikan atas diri Ouyang Hoi yang dilakukan tokoh Manchu, pangeran Yorgi yang bekerja sama dengan Pek Lian Kau. Kemudian diceritakan pula bahwa putri ketua Pek Lian Kau, Kim Nyo Chu, menawan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke kota raja dan diserahkan kepada para pembesar yang menjadi antek Tai Kam Liu Chin. Kami sedang melakukan pengejaran dan mencari adik Ouyang Hoi yang dilarikan Kim Nyo Chu dan mungkin sekali dibawa ke kota raja. Kalau kami dapat membebaskan adik Ouyang Hoi, tentu ia dapat menjadi saksi dan dapat bercerita lebih jelas dan banyak tentang persengkokolan antara Tai Kam Liu Chin dan Pek Lian Kau itu, Xin Chu mengakhiri ceritanya. Para bangsawan itu mengangguk-angguk.